oke halo guys welcome back to beta channel jadi kali ini beta ada di glamping like a side di situ patenggang jadi di belakang beta ini ada tempat buat metik strawberry ya Nah kita pengen metik nih yang mau beli buat di rumah juga pengen ngerasain strawberry kayak gimana rasanya yang petik langsung biar lebih seger dan di belakang juga ada kebun teh tadi kita juga sudah main-main lihat-lihat sekarang kita masih punya waktu buat kita mau metik si buah strawberry nah bagaimana prosesnya bagaimana tempatnya seperti apa simak terus video ini guys jangan ada yang di skip biar kalian tahu nanti beta akan kasih tahu nih tempatnya posisinya ada di sebelah mana oke simak terus ya guys bye bye sekarang berada di kebun strawberry nih yang bener-bener dingin banget fresh banget dan kita juga mau beli stroberinya di sini kayak metik sendiri gitu keren banget guys nah kita lihat nih stroberinya nih tuh 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 oke kita lagi mau petik stroberi di sini tu mera mera tu lo kiri tuh binggui mana? bunting gak bunting? pengen bunting sini bunting cepat wiii kataunya paling strawberry ini ini mantep banget nih merah meronah nih oke guys ini kita mau ambil nih stroberinya disini warna apa stroberinya sayang? ini kunting red wiii wiii kita dapet segini guys stroberinya tuh tuh itu tuh petik aja masih merah kak masih putih itu jangan jangan enggak sana lagi coba lihat hasilnya wow stroberi wiii pinter anak daddy good job good job udah guntingnya taro taro oke bawa lagi keranjangnya keranjangnya bawa no itu no masih putih iya itu ambil tuh boleh wah kakak ini lagi mutik stroberi nih guys siati ya pegang buntingnya ya coba bisa enggak ini gimana bukan no no yang ini yang ini disini tuh nah good job klik oke guys wuuu pinter anak daddy hebat udah banyak dia mutiknya nih gak love the 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 selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi kata bapaknya kalau misalkan yang warna merah seperti ini warna merah seperti ini dia mesti langsung dimakan kalau yang masih rada putih seperti gini warna putih seperti gini ini bisa sampai dengan dua hari kalau yang sudah merah seperti kita lihat nih nah ini ini kalau yang masih masih gini masih bisa sampai dengan dua hari ini ambil nih kalau yang sudah merah pekat yang merah pekat itu mesti langsung dikonsumsi karena nanti kadar asam dan gulanya itu sudah berkurang jadi kalau kalian mau simpan sampai dua tiga hari ambil yang sedikit rada ke putih putih gitu jadi lebih lebih tahan lama bisa sampai besok atau lusa tipsnya seperti itu guys jadi buat kalian yang mau petik stroberi langsung inget ini caranya ya guys jadi jadi mau langsung petik yang ini nih kayaknya yang ini enak nih guys tapi yang ini juga lebih mantep nih kayaknya warna merah jadi kita langsung coba ini guys rasanya seperti apa apakah dia mantep apakah gimana ini kita benar-benar masih fresh kita petik dan kita mau langsung cobain sumpah enak banget seger dan manisnya masih berasa mantap come on jati megang guntingnya ya salah itu nah ya cepat cepat eh gak boleh dipaksa cepat oke udah satu lagi satu lagi tuh good job ini banyak banget nih kak ini cepat eh guys kakak luna mau lagi petik stroberi dia gimana ya coba tadi bisa tadi bisa enggak kamu gak gitu gini nih nah itu yang putih yang sana jadi guys kalau kalian makannya mau besok-besok kalian petik yang masih-masih gini guys kalau kalian mau makan yang lebih cepat kalian petik yang langsung yang warna merah bukan salah nah good gimana coba nih tuh pegang awas kayak kucing nih kita sudah metik nih sebanyak ini hampir 500 gram lebih tadi 500 gram 10 atau 500 gram 5 nah ini hasilnya nih bener-bener kalian bisa ngeliat tuh bener-bener masih kinclong-kinclong banget itu kan masih bersih-bersih banget masih seger enak lagi tadi kita udah ngerasain juga rasanya bener-bener enak mantap seger jadi kadang kalau mau metik disini nih sampingnya ada kebun teh juga keren bisa jalan-jalan kesana bisa metik metik-metik stroberi juga tempatnya disini nih oke kita mau bungkusin dulu ini kita mau lusung ini kebunnya kebunnya bapak siapa pak ini bapak Agus bapak Agus bapak Agus bapak Agus kalau misalkan mau metik disini pak harganya berapa sekilo kalau metik sendiri 80 metik sendiri 80 kalau dipetikin tergantung tergantung ini yang kualitasnya kalau tergantung kualitasnya tapi lebih enaknya sih memang kita metik sendiri jadi lebih puas sebenar gitu jadi tidak dibohongin bener satu kilonya berapa tadi pak 80 ribu kalau setengah kilo boleh juga metiknya jadi tadi kita nih metiknya sama kakak Luna sama mami setengah kilo dikasih sama bapaknya 40 ribu pokoknya nanti kalian kalau mau kesini dengan pak Agus bapak Agus ya agus pau jadi nanti kalau kalian masuk dari depan dia adanya yang paling pojok dia kebun yang paling pojok dia tempatnya juga bagus banyak kayak ini pohon-pohon apa nih yang tinggi-tinggi oh iya pohon-pohon kayu putih jadi kalian bisa foto-foto juga disitu disini juga kalian spotnya keren banget bisa foto dan di belakangnya ada kebun tehnya jadi bener-bener kalian fresh banget deh kalian bisa foto di kebun teh foto di kayu putih ataupun kalian mau sambil metik-metik sekalian foto-foto juga oke segitu aja video kali ini bagaimana cara proses memetik strawberry nah sama satu lagi pak strawberry ini kan ada warnanya yang merah sekali yang merah ke putih putih campur merah gitu sama yang putih nah saya mau tanya dulu kalau yang merah banget itu rasanya gimana yang merah banget rasanya ada contohnya ada contohnya tadi nah kita lihatin deh jadi kalian bisa tahu nih jadi kalau kalian metik kalian gak asal metik-metik aja nah ini ini kategorinya nih kategorinya nih merah banget atau enggak ini memerah nah ini untuk untuk yang kayak begini pak daya tahannya berapa lama setelah dipetik harus langsung konsumsi harus langsung dikonsumsi kalau yang buat anggap lah buat besok atau besoknya lagi yang kayak gimana perbedaannya aja pak di yang tadi gak usah dimasukin jadi biar ada perbedaannya ya buat kalian yang mau metik jadi gak asal metik jadi kalian tahu jadi yang ini yang ini nih ini yang sudah sini nih ini yang langsung konsumsi ini bertahan sampai dengan dua hari dua hari kalau tiga hari udah gak bisa ini dua hari tiga hari nah kalau yang ini kan ini kan agak agak putih ya pak dia nantinya akan berubah merah atau tetap putih aja ini akan berubah merah akan berubah merah jadi seperti ini terus kalau kan tadi saya juga ada yang metik yang warna putih nih kalau ini kira-kira pertahannya berapa lama kalau ini harus ada proses dulu proses dulu jadi ini ini gak ada yang merah berarti gak ada proses nah ini berarti kalau belum ada warna merahnya jadi dia kemungkinan ya gak akan berubah warna ya guys jadi tetap warna putih aja cuman masalah rasa tetap asem kali ya pak iya itu asem jadi asem jadi buat kalian yang suka asem bisa juga di juice di campur yang merah dan yang putih cuman karena tadi beta penasaran beta pengen tau yang putih ini rasanya kayak gimana jadi beta ambil yang ini dan pengen tau seberapa lama daya tahan kuatnya yang warna putih oke terima kasih bapak Agus atas waktunya atas penjelasannya atas tempatnya yang sudah bagus udah kita dikasih tempat buat foto-foto juga gak diburu-buruin buat video juga buat kakak Luna juga tadi coba petik-petikin juga pokoknya buat kalian yang mau kesini kalian bisa hubungin bapak Agus dia lokasinya ketika masuk dari depan adanya sebelah kiri yang paling paling belakang paling pojok yang mau ke arah ke arah atas ke arah gelamping oke guys segitu aja terima kasih banyak ya pak atas waktunya pak jadi lokasinya disini jadi lokasinya disini nih guys tuh tempatnya pak Agus disini nih petik sendiri strawberry dan dia adanya di bagian pojok jadi deket banget sama kebun teh dan view-nya itu kayak bener-bener bagus banget dan di depannya lagi kebun teh lagi dan disini strawberry ada pohon kai putih juga di belakangnya ada strawberry tapi milik yang lain lah gitu cuman secara lokasi menurut Betta lokasi inilah yang paling yang paling keren buat kalian foto-foto atau kalian video oke guys jadi buat kalian yang mau ke sini nanti nonton terus video ini guys nanti kita kasih tau arahannya seperti apa lokasinya gimana dan harganya pun juga sudah dicantumin di video ini buat kalian yang mau tanya-tanya kalian bisa komen di bawah guys oke sekali lagi terima kasih telah menonton video ini jangan lupa di like share subscribe dan komen komen juga dibagikan ke teman-teman kalian ya guys supaya kalau teman-teman kalian yang mau piknik mau liburan mau jalan-jalan nanti bisa sharing-sharing juga dan bisa tanya-jawab juga di kolom komentar sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya selamat sore selamat beraktifitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati